Bagaimana kalau saya nggak mau kembali ke Indonesia? Salibkan dia! Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin nasta'inu ala umurid dunia wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhvanfillahirrahmanirrahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, semua umat Islam dimanapun berada, Selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sahabat kesempatan kali ini masih kita sajikan lawakan dari Saifuddin Ibrahim yang setiap hari selalu menghadirkan konten-konten yang memang selalu menghibur kita semua. Nah, sahabat apakah lawakan yang akan dihadirkan dan disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim di video terbarunya. Mari kita simak terlebih dahulu video dari channel Saifuddin Ibrahim. Saya ini, saya komentarin, saya kembali lagi kepada komentar kepolisian bahwa saya tanya baik-baik, bagaimana kalau saya nggak mau kembali ke Indonesia? Salibkan dia. Salibkan dia. Apa saya sebut namanya? Karena dia juga orang Kristen yang datang kepada saya. Bagaimana? Abi akan dikejar terus sama polisi. Bahkan... Salibkan dia. Akan kerjasama dengan ICI. ICI itu polisi imigrasi untuk mendeportasi saya dari negeri ini. Tetapi, saudara-saudara, walaupun katakan saya ini tidak punya surat-surat, tidak lengkap, bahkan saya ini penduduk gelap, tidak bisa ditangkap begitu saja. Sesuai dengan statement dari Sarah Ayu, yang juga istri dari Saifuddin Ibrahim sendiri, ketika Saifuddin Ibrahim macam-macam ya, salibkan dia. Di sini sangat jelas sekali lawakan yang dihadirkan oleh Saifuddin Ibrahim ketika dirinya surat, didatangi oleh seorang polisi yang beragama Kristen, dan membujuk agar Saifuddin Ibrahim pulang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan penistaan yang dilakukannya. Dan di situ, di dalam bentuk ketakutan Saifuddin Ibrahim, Saifuddin Ibrahim beralibi seolah-olah dia bertanya, bagaimana kalau saya tidak mau pulang ke Indonesia? Langsung dijawab dengan lantang oleh istrinya. Salibkan dia. Sahabat inilah ya, Saifuddin Ibrahim lagi-lagi menghadirkan lawak-lawak ya. Hari demi hari dilaluinya di Amerika dengan penuh rasa cemas, was-was, dan tidak nyaman sekali hidup Saifuddin Ibrahim ini ya. Dihantui perasaan bersalah, dihantui ketakutan. Itu akan dialami oleh Saifuddin Ibrahim sepanjang sisa umur hidupnya sebelum Saifuddin Ibrahim ini memang benar-benar ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di penjara. Saifuddin Ibrahim juga membuat sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. Ternyata Saifuddin Ibrahim selama di Amerika ini adalah penduduk gelap. Artinya Saifuddin Ibrahim tidak melengkapi dokumen-dokumennya ketika di Amerika ya. Tetapi Saifuddin Ibrahim masih pede, katanya tidak bisa ditangkap. Ini hanyalah alibi, sahabat ya. Alibi atau hibur diri, atau sekedar mencari kambing hitam untuk menutupi bentuk ketakutan dan kekhawatirannya. Sangat jelas sekali, Saifuddin Ibrahim begitu ketakutan ketika beberapa kali didatangi pihak kepolisian ya. Nanti suatu saat pasti akan datang lagi sampai Saifuddin Ibrahim ini berhasil dipulangkan ke Indonesia dan siap mempertanggungjawabkan segala apa yang dia perbuat berupa penistaan agama yang berujung mendekam di Hotel Prodio. Mas Galeh Bukra Songkong sudah mantap ya? Sudah mantap untuk masuk Islam karena Allah tidak ada paksaan semata-mata menujuannya kebahagiaan akhirat ya. Bismillahirrohmanirrohim Surat pernyataan memeluk agama Islam Sesungguhnya Agama di sisi Allah Hanyalah Islam Yang bertanda tangan di bawah ini Saya Nama Galeh Bukra Songkong Tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir Purworejo 23 Oktober 1995 Alamat Alamat Pekerjaan Pekerjaan Sebagai karyawan swasta Agama terdahulu Agama terdahulu Kristen Protestan Dengan penuh kesadaran Dengan penuh kesadaran Dan niatan tulus Dan niatan tulus Dalam diri sendiri Dalam diri sendiri Bahwa Bahwa Mulai pada hari ini Mulai pada hari ini Saya telah meninggalkan Agama saya terdahulu Agama Kristen Dan pada saat ini Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam Di hadapan para saksi Di hadapan para saksi Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sahabat pada hari ini hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 datang seseorang di kantor muallaf center Yogyakarta yang ternyata bernama Mas Galeh Mas Galeh datang ke kantor muallaf center Yogyakarta bertujuan agar dibimbing mengikrarkan dua kalimat syahadat subhanallah tiada hari tanpa muallaf setelah surat pernyataan dibacakan oleh Mas Galeh ya menyatakan bahwasannya innatina indallahil islam sesungguhnya agama yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama islam dan tentunya Mas Galeh ini akan bersyahatat masuk islam tanpa ada paksaan dari siapapun surat pernyataan berisi tentang identitas dari Mas Galeh ini ya yang menyatakan bahwa ini adalah memang benar-benar muallaf asli bukan muallaf odong-odong ya oke langsung saja kita simak berusaha prosesi bersyahatatnya Mas Galeh di muallaf center Yogyakarta Asyadu Asyadu Ala ilaha Allah ilallah wa Asyadu wa Asyadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah beri selamat datang Mas Galeh di dalam kebenaran agama islam sesungguhnya agama yang diridui di sisi Allah adalah agama islam sahabat setiap hari ada saja yang bersyahatat dan bermuallaf ya baik secara langsung di tempat maupun secara online ya di media sosial lebih banyak lagi semisal di tiktok ya hampir setiap hari pasti ada yang bersyahatat sementara Saifuddin Ibrahim semakin menampakkan rasa ketakutannya justru dari pihak non muslim atau umat Kristen yang kritis dan logis berlomba-lomba berbondong-bondong bersyahatat dan masuk islam sahabat mari kita doakan untuk Mas Galeh mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan islam istiqomah juga di dalam menjalankan syariat agama islam dan semakin semangat belajar tentang agama islam tidak lupa kita doakan juga untuk saudara saudari kita non muslim yang kritis dan logis mudah-mudahan dengan prosesi bersyahatatnya mas kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar supaya secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran hanya ada di dalam agama islam subhanallah tiada hari tanpa mu'alaf terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Kasiran Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Terima kasih